Hi everyone, di video ini aku mau share lagi tentang fungsi kata to dalam kalimat bahasa inggris So, if you're interested, don't forget to subscribe to channel and please keep on watching Kata to merupakan preposisi atau kata depan yang sering muncul dalam beberapa kalimat bahasa inggris Nah, kata ini punya dua arti dalam bahasa Indonesia itu artinya untuk dan yang kedua artinya ke Tapi, kedua makna ini disesuaikan dengan beberapa fungsi kata to dalam bahasa inggris Nah, kita langsung aja lihat sama-sama fungsi-fungsi dari kata to Yang pertama ada fungsi intention atau fungsi niat atau juga bisa dibilang kayak motif Nah, fungsi ini dipakai ketika seseorang benar-benar melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh Contoh kalimatnya seperti You are here to study English Yang artinya, kamu disini benar-benar untuk belajar bahasa inggris Lalu, contoh berikutnya ada I moved here to gain some experience Artinya, aku pindah kesini karena benar-benar ingin memperoleh beberapa pengalaman Jadi, seperti itu ya Ada motif intention atau niatan seperti itu Lalu, yang kedua ada fungsi movement Kalau diterjemahkan itu adalah pergerakan Jadi, fungsi ini digunakan ketika seseorang atau sesuatu menuju ke suatu arah Ya, mungkin kalimatnya bisa seperti We are heading to the entrance of the building Kami sedang menuju pintu masuk sebuah gedung Lalu, contoh berikutnya ada He is looking to the room and the hotel Dia sedang melihat-lihat ruangan di hotel itu Fungsi berikutnya ada fungsi menunjukkan batas atau titik Suatu benda ya Nah, contoh kalimatnya seperti My level of patience has reached to the highest point Jadi, level kesabaranku itu sudah mencapai batas tertingginya Lalu, yang berikutnya ada The item's prices rose up to a hundred dollars Artinya, harga barang-barang ini sudah mencapai kira-kira 100 dolar Seperti itu Last but not least adalah fungsi menunjukkan hubungan antar kalimat Ya, ini saling menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain menggunakan to Contoh kalimatnya seperti To pass the test, we need to improve our skills Artinya, untuk bisa lulus dari ujian Kita harus meningkatkan kemampuan kita The system is very important to learn Artinya, sistem ini penting sekali untuk dipelajari Nah, itu tadi beberapa fungsi kata to beserta contohnya Semoga ini bisa menambah referensi belajar kalian ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like Share ke teman-teman kalian Comment materi selanjutnya yang dibahas Jangan lupa untuk subscribe this channel YouDictionary Indonesia Download aplikasi YouDictionary Follow akun Instagram YouDictionary underscore Indo See ya See ya